Pemerintah kota Ambon di bawah kepemimpinan, wali kota Bodewin Watimena telah merespon penutupan akses jalan untuk warga Hatiwe kecil. Dalam respon tersebut, Bodewin turun langsung ke lokasi pada Kamis 28 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Dalam kunjungannya, Bodewin menyampaikan Pemkot Ambon akan melakukan mediasi dengan pemilik lahan terkait. Namun dijelaskan bahwa pemerintah akan tetap membantu bernegosiasi dengan pemilik lahan demi kepentingan masyarakat dalam mengakses jalan tersebut. Selain itu, Pemkot Ambon juga telah menghubungi pihak PLN untuk memberikan akses sementara kepada masyarakat selama penutupan jalan utama masih berlaku. Meskipun hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki karena sensitivitas jaringan di daerah tersebut, ini tetap menjadi alternatif sementara bagi warga. Bodewin menyatakan bahwa warga setuju dengan kesepakatan tersebut dan tidak memberikan akses kepada kendaraan di jalan yang diberikan PLN. Selama proses mediasi dengan pemilik lahan berlangsung, pemerintah berharap dapat membantu mencarikan solusi terbaik untuk semua pihak. Dalam konteks ini, Bodewin menekankan pentingnya saling menghargai antara sesama warga, terutama dalam hal kepemilikan. Ia berpesan bahwa seluruh masyarakat harus saling menghormati dan memahami hak kepemilikan yang dijamin dan dilindungi oleh negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diberitakan sebelumnya, bahwa akses jalan warga di Komplek PLTD Wika, Desa Hatiwe Kecil, RT 001, RW 01, Kota Ambon, ditutup pemilik lahan, Rabu. 27.03.2024 penutupan itu mengakibatkan akses jalan yang biasa dilintasi warga setempat terputus. Karena itu pemerintah juga tidak bisa serta-merta mengambil kendakan terhadap hak kepemilikan orang. Kami membantu untuk bernegosiasi, membantu untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat yang ada di belakang. Mereka butuh akses jalan. Karena itu tadi saya sudah bicara dengan pemilik tanah, prinsipnya mereka siap untuk nanti kita bicarakan. Kita bertemu dan membicarakan secara baik. Sambil menunggu itu, kami meminta kesediaan pihak PLN untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk masuk lewat tanah milik PLN. Memang ada jaringan-jaringan yang sangat sensitif di sini. Nah karena itu tidak boleh ada mobil ataupun sepeda motor yang masuk. Hanya masyarakat berjalan kaki. Dan pesudara di sini juga sepakat dengan itu. Malam ini mereka bisa masuk mengakses ke tanah dengan catatan tadi. Tidak boleh melanggar apa yang sudah disepakati. Nah mudah-mudahan saja ke depan, kami bisa membantu mereka dengan melakukan komunikasi dengan siap pemilik tanah ya. untunggu itu mereka bisa dipakai. Saya tidak lihat ada yang ketiga. Saya menanggur saya mahu terus lupa untuk menanggur. Ya! Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.